Segala sesuatu yang dikeluh kesahkan, segala sesuatu yang terasa berat itu berhenti di tempat curhat yang sangat-sangat pandai mendengarkan yakni suami Maka insya Allah gak ada eb rumah tangga itu akan keluar, gak ada eb rumah tangga itu akan diketahui orang Karena wanita memang memerlukan tempat untuk berbicara, memerlukan tempat untuk saling berbincang, saling mengerti, saling memahami gitu ya Partner utama kita suami, suami juga harus diberikan pemahaman tentang bagaimana caranya mendengarkan yang baik Karena kecenungan suami cari intinya apa, padahal kita ingin didengarkan semua bagian, bagiannya karena semuanya penting Inginnya didengarkan dari awal sampai akhir dengan sepenuh perhatian Kadang-kadang disambil baca koran, kadang-kadang disambil baca buku, kadang-kadang disambil pegang gadget gitu ya Tidak fokus, mas denger gak sih? Dengar, tak ulangi po kata-katamu Itu denger bukan dengerin